Rombongan kendaraan mobil dinas Wakil Bupati Pangandaran kecelakaan beruntun di Jalan Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan itu tidak menimbulkan korban jiwa. Iring-iringan kendaraan dinas Wakil Bupati Pangandaran terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Ciamis, Banjar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tim BPBD Ciamis, Polisi, TNI, dan warga Gotong Royong untuk mengevakuasi kedua kendaraan tersebut. Menurut supir truk, kecelakaan beruntun berawal saat datang iring-iringan kendaraan, patwa polisi dan mobil dinas bersenggolan dengan mobil Grand Max yang ada di depannya dari arah Pangandaran Ciamis. Ini posisinya si Grand Max dengan patwa diadu bersenggolan, koleng ke kanan, patwa. Patwa oleh ke kanan, kena ke truk. Ada motor lagi juga katanya informasinya gimana? Saya kurang tahu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ada empat korban luka-luka, diantaranya polisi pengemudi patwal dan satu petugas di sub. Supir kendaraan dinas Wakil Bupati dan wanita pengendara sepeda motor yang langsung dilarikan ke RSOP Ciamis. Sementara sang Wakil Bupati dikabarkan hanya mengalami ruka ringan. Kasus kecelakaan beruntun ini kini telah ditangani unit Satlantas Polres Ciamis untuk penyelidikan lebih lanjut.